Intro Seorang nenek tewas terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru Berantas praktek penghutan liar, SK Mutasi Guru diberikan langsung oleh Bupati Festival Tari Gandrung Sewu diikuti 1.200 pelajar Selamat pagi Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Jember hari ini Selama 30 menit ke depan, saya Imran Fahim, inilah Kompas Jember selengkapnya Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama Seorang nenek di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas di tepi Sungai Kalimujur pada 8 Oktober 2017 Nenek yang bekerja sebagai petani ini tewas terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru saat akan pulang dari sawah Warga desa Selok Anyar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Dikagetkan dengan peristiwa penemuan sesosok mayat perempuan di Sungai Kalimujur Dari hasil olah TKP, polisi menemukan luka di bagian kepala korban Yang diduga akibat penturan dengan benda tumpul Belum diketahui identitasnya dan penduduk mana-penduduk mana sudah kami sebarkan Namun sampai saat ini belum ada yang mengetahui Tapi bukan sementara terseret lahar dingin atau? Terseret lahar Terseret lahar dingin Intinya bukan kalau dilihat dari luka tidak ada tanda-tanda gunanya Dari hasil otopsi di kamar mayat rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang Korban diketahui bernama Mutekah, warga desa Nguter, Kecamatan Pasirian Keluarga menduga korban yang setiap harinya bekerja sebagai petani ini Tewas akibat terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru saat pulang dari sawah pada malam hari Tiba-tiba berangkat ke sawah Ibu, tahunya kalau Ibu meninggal dunia di seru kelahar ini tadi Saya dari pasar langsung banyak orang di rumah Saya kerja di pasar Terus setelah dicek Ini sawahnya memang harus melintas di aliran lah harus meneru itu Jenasa korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan Seorang warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tewas saat mencari kerang di perairan Pantai Utara pada 7 Oktober 2017 Korban yang tidak bisa berenang ini tewas akibat dihantam gelombang laut pasang Warga desa pesisir Kejamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Dikejutkan dengan kabar hilangnya misnadi warga desa alas sapi Kecamatan Banyu Anyar Korban yang bekerja sebagai pencari kerang di lepas Pantai Perairan Utara Dilaporkan hilang setelah diterjang gelombang pasang Teman-teman korban yang juga sebagai pencari kerang Saat itu memilih pulang karena gelombang pasang Namun korban yang tidak bisa berenang tetap asik mencari kerang Setelah dilakukan pencarian selama 10 jam Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa lagi Terkalung di lehernya kok Kerangnya sama jaringnya masih di lehernya Itu memang pencari kerang Pak? Pencari kerang Jadi waktu itu ada air pasang? Iya air pasang Waktu itu dia sedang mencari kerang? Mencari kerang Seberapa jauh Pak dari daratan teman ini? Kurang lebih 1 kilo Di puncak air surut Berarti hampir bagan 100 meter dari bagan dia hanya kalau air surut Pihak kepolisian setempat langsung mendalami kasus ini Dan dugaan awal korban tewas Akibat terseret gelombang pasang Karena tidak ditemukan bekas penganyayaan Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lumajang Jawa Timur Membuat tanggul kali asem sepanjang 50 meter jebol Diterjang banjir luapan sungai pada 8 Oktober 2017 Banjir juga membuat dua bangunan tempat karaoke ambrol terkikis air Warga Gambiran Kabupaten Lumajang Jawa Timur Memadati sungai kali asem untuk melihat tanggul sungai yang jebol akibat diterjang banjir Luapan sungai juga membuat dua kamar tempat karaoke milik Enjoy Cafe dan 100 meter pelengsengan sungai sisi timur ambrol Kondisi ini mengancam pemukiman dan keselamatan warga yang berada di bantaran sungai Jika terjadi banjir susulan Sebuah rumah warga di Kabupaten Lumajang Jawa Timur Lumajang Jawa Timur rusak akibat tertimpa pohon yang roboh diterjang angin kencang pada 7 Oktober 2017 Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Warga Desa Wonoayu Kabupaten Lumajang Jawa Timur Bergotong-royong menyingkirkan dahan pohon mangga yang menimpa teras rumah Purwanto warga setempat Mereka membersihkan ranting pohon yang masuk ke dalam teras rumah dengan alat seadanya Dahan pohon sepanjang 7 meter tersebut patah setelah ditiup angin kencang dan tak kuat menahan beban buah yang begitu banyak Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Karena saat kejadian penghuni rumah berada di luar Namun akibatnya pemilik rumah mengalami kerugian puluhan juta rupiah Pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai Boreng Kabupaten Lumajang Jawa Timur Terancam ambrol dan terseret banjir luapan sungai Pasalnya hujan deras yang melanda kabupaten setempat membuat air sungai meluap dan menggerus tebing Halaman rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai Boreng Dusun Kowong Desa Boreng Kabupaten Lumajang ini Tergerus banjir luapan sungai yang terjadi sejak 3 hari terakhir Bahkan 2 kandang hewan ternak kambing yang berada di belakang rumah Hanyut terseret arus sungai Kini jarak rumah warga dengan sungai hanya tersisa 1 meter saja Jika hujan terus terjadi di daerah hulu Maka pemukiman warga di daerah hilir ini terancam bencana banjir susulan dan longsor Akhir-akhir ini kan mendung Jadi semua kawasan Lumajang itu mendung semua Cuma yang di belahan Boreng ini saja yang tidak ada hujan Jadi timbulnya banjir seperti ini adalah banjir kiriman dari barat Kebetulan informasi yang digali itu di teman-teman saya Di pasirian banjir kemudian hujannya geras Dari jam 4 sampai jam 7 malam Warga berharap pemerintah setempat segera membangun tebing penguat Agar air tidak terus menerus menggerus pemukiman dan mengancam keselamatan warga Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur Memberangkatkan 9 relawan dengan kemampuan khusus shelter Ke Karangasem, Bali pada 8 Oktober 2017 Relawan dari sejumlah daerah ini diberangkatkan dari Kabupaten Jember Dan selanjutnya ditempatkan di pengungsian terdampak erupsi Gunung Agung 9 relawan dari Palang Merah Indonesia, Cabang Jember, Surabaya, dan Belitar Diberangkatkan ke pengungsian korban terdampak siaga erupsi Gunung Agung Di Karangasem, Bali 9 orang relawan ini memiliki kemampuan khusus di bidang shelter Atau mendirikan tenda pengungsian dan sekaligus menjaga sanitasinya 9 personil PMI selanjutnya akan bergabung dengan relawan lainnya Yang tengah bersiaga di 430 titik pengungsian Petugas shelter ini membantu mempersiapkan tempat-tempat di pengungsian Yang kira-kira bisa dipakai pengungsi itu Selain nyaman, juga terjaga kebersihan dan kesehatannya Maka kami nanti tim shelter yang berangkat hari ini Yang diberangkatkan dari Jember itu Seluruhnya berjumlah 9 orang 5 dari Jember, 1 dari Belitar, 3 dari Surabaya Relawan khusus shelter ini akan disiagakan Selama 10 hari ke depan di wilayah bencana Dan selanjutnya ditarik lagi untuk digantikan dengan personil lainnya Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Berantas praktek penghutan liar SK Mutasi Guru diberikan langsung oleh Bupati Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!